Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua Kali ini gua mau ngobrol ringan soal Apa sih? Paling tidak dari sisi gua ya Target pribadi gua untuk Ralf Rani Karena ini kan lumayan banyak ya Dibahas di sosial media Paling tidak kan apakah Manchester United bisa dapet piala musim ini Apakah Manchester United bisa lolos Empat besar musim ini Hal-hal tersebut ini lumayan banyak Dibahas di sosial media Di channel Youtube Beberapa channel yang membahas Manchester United dan lain-lain Nah ini pendapat subjektif gua ya Ringan amatiran ala gua Apa sih target gua terhadap Ralf Rani Atau penghadapan gua terhadap Manchester United musim ini Begini Sebenarnya ketika transfer terjadi musim panas Tahun lalu ya Gua sangat optimis Gua termasuk mungkin ya Orang yang sangat optimis Manchester United bisa berbuat jauh lebih bagus Dibanding musim-musim sebelumnya Kita ada Jadon Sancho Yang akhirnya datang setelah satu tahun menunggu Kita ada Rafael Varane Back kelas dunia Datang dari klub besar pula ya Real Madrid Back juara dunia Lalu kita ada Cristiano Ronaldo Sebelumnya kita ada Tom Heaton Yang menurut gua Walaupun tidak setenar kedatangan Pemain-pemain yang datang pada saat musim panas Tapi menurut gua memiliki kunci yang penting disana Itu memperkuat Persaingan di Penjaga sektor Penjaga gawang Sektor yang menurut gua sangat-sangat vital Bagi tim atau klub sepak bola Artinya dari dilihat Squad yang datang Atau pemain-pemain yang datang Di transfer musim panas ya Itu sangat-sangat Meyakinkan Plus gua lihat bagaimana perjalanan Manchester United di Musim-musim sebelumnya Gimana kita dua musim sebelumnya Kita finish di peringkat tiga Lalu kita naik ke peringkat dua Dengan apapun yang terjadi Ada yang bilang ya karena pemain itu Klub ini banyak cedera Whatever Menurut gua Ya itu dinamika sepak bola ya Dan menurut gua itu alasan yang bisa dibenarkan Bisa tidak kita bisa berdebat panjang Tentang hal itu Tapi yang jelas Angkanya adalah Peringkat kita naik Kita nyaris mendapat piala Europa League Salah satu Kompetisi ketat di Eropa Walaupun ya Gua sepakat sih Setelah tanya di bawah Champions League Tapi tetap Itu ya Kompetisi Kelas Apa ya Salah satu kompetisi klub di Eropa lah ya Nah Tapi ternyata Harapan itu tidak terjadi Ya tidak terjadi Maksud gua begini Penampilan dari Manchester United ini Tidak konsisten Gua tidak mau Atau Di video kali ini Gua tidak akan menunjuk Atau bilang Wah ini salah siapa Enggak Gua melihat hanya mereview saja ya Artinya perjalanan Manchester United ini Tidak Tidak mulus Semulus Pengharapan gua Sempet di awal-awal Oke kita menang besar Menghadapi leads Ada optimisme di sana Tapi Seiring waktu berjalan Akhirnya Kita sampai harus mengganti Manager Sekali lagi Gua tidak mau menyalahkan Karena ada banyak faktor di sana Dan menurut gua Tidak bijak Kalau hanya itu yang dijadikan Alasan Satu dua tiga itu Lalu kita menunjuk Ya salah manager ini Ini Ya gua tidak mau Karena pengetahuan gua Itu terlalu sedikit Gua menganggap ya Pengetahuan gua terlalu sedikit Untuk akhirnya gua berkesimpulan Salahnya siapa Tidak ya Karena Sangat kompleks Oke Intinya sekarang Kita sudah ada Ralph Ranik Nah Sekarang ini Kita ada di track Yang menurut gua cukup Jauh dari Dari Liga Inggris Ini fakta saja ya Kita sudah tersingkir Di piala liga Artinya Kemungkinan kita untuk Mendapatkan piala di sana Di kompetisi Di Karabau Cup Maksud gua ya Yang Tadinya banyak orang Mengatakan Ini kompetisi yang paling Memungkinkan Atau paling mudah Bagi Manchester United Paling memiliki peluang Untuk bisa mendapatkan trofi Tapi Kenyataannya kita sudah Tersingkir di sana Nah Sekarang hanya ada Tiga nih Kompetisi yang kita Masih ada di sana Gua ingin membahas Mulai dari FA Cup dulu ya FA Cup ini Kita sekarang Menantikan Pertandingan Di ronde keempat Menghadapi Middlesbrough Kemudian Sorry Kebetulan kita akan bermain Di Old Trafford ya Nah bagaimana gua melihat Atau harapan gua Di piala FA Ada yang bilang Wah piala FA ini Kita harus dapet Harus dapet Piala Ya Gua melihat Di piala FA ini ya Kompetisi yang Sudah cukup lama juga Kita tidak menang ya kan Ada Tottenham Hotspur Masih ada di situ Maksudnya Tim-tim Paling tidak 6 atau 7 besar Di Liga Inggris ya Masih ada Liverpool di sana Masih ada Manchester City West Ham Masih ada di sana Siapa lagi ya Chelsea masih ada di sana Masih Tim-tim kuat ini Atau 3 tim Manchester City juga masih ada Jadi Manchester City Liverpool dan Chelsea Masih ada semua di sana Sementara kita Ini Ada gap Paling tidak Dengan Manchester City Dan juga Liverpool Dari Sisi permainan Dan juga kualitas itu Faktanya Begitu ya Nah Kalau seandaikan Ada pendapat Mengatakan Ya kita harus mendapatkan PLFA Gue mikir ya bisa Sah-sah saja pendapat tersebut Tapi gue menilai Begini FA Cup ini adalah Betul Ajang Dimana Manchester United Paling berpeluang Dibandingkan dengan Dua yang lain ya Liga Inggris dan juga Liga Champion Manchester United mendapatkan Trophy Kendati pun Itu juga tidak akan mudah Bagi Manchester United Peluangnya menurut gue Juga tidak serta-merta Akan Lebih mudah Karena Itu tadi Tiga tim sekarang teratas Yang nilai Di pepan kelas men ini Gapnya dengan Manchester United Cukup jauh Mereka masih ada di sana Secara kualitas Secara permainan Harus diakui Mereka lebih Lebih solid Lalu Liga Champions Liga Champions pun juga demikian Tim-tim besar Ya Manchester City masih ada di sana Pastinya kan Real Madrid ada di sana Paris Saint-Germain Kebetulan juga bertemu dengan Apa namanya Real Madrid Liverpool masih ada di sana Bayern München masih ada di sana Pun juga lawan kita selanjutnya Ini kan Bukan lawan yang Apa ya Dipastikan kita berarti lolos kan Belum tentu gitu ya Masih banyak peluang yang akan Atau kemungkinan yang bisa terjadi Ketika kita menghadapi Atletico Madrid ini Tentu saja Gue secara pribadi Berharap kita mampu lolos Tapi maksud gue Ini bukan kompetisi yang enteng loh Bagi Manchester United Nah sekarang Liga Liga ini Kita Tertinggal Cukup banyak nih Kalau tidak salah Kita ini tertinggal Berapa poin ini ya 19 poin Wow Dari Manchester City Kita tertinggal 10 poin Dari Liverpool Cukup jauh Cukup jauh ya Bahkan Sekarang ini Kita bersaing cukup ketat Dengan West Ham Arsenal Dan juga Tottenham Untuk bisa meraih Posisi keempat Balik lagi Apa sih sebenarnya target gue Target gue nomor satu ya Di Musim kompetisi ini Nomor satu adalah Kita Bisa finish Empat besar Itu Menurut gue realistis Karena kita kalau pengen Finish di peringkat kedua Atau peringkat satu Gapnya ini terlalu At least sekarang ini ya Ini terlalu Terlalu lebar Jadi menurut gue Ringan amatiran ala gue ya Menurut pendapat gue adalah Finish di Liga Champions Zona Liga Champions Kenapa? Gue secara pribadi Ya gue masih pengen melihat dong ya Manchester United bermain musim depan ini Di Liga Champions Selasa malam Rebu malam Waktu Belanda Sini Bukan Kamis malam Karena Tidak bisa dipungkiri Liga Champions ini adalah Kompetisi Elit di Eropa Mungkin paling elit di Eropa Untuk klub ya Klub sepak bola di Eropa Nomor dua Dengan bermainnya Manchester United Di Liga Champions Dari sisi bisnis Pastilah ya Itu Klub lah Tapi menurut gue Kita akan lebih Fleksibel nih Lebih mudah lah Katakanlah untuk Sorry Melakukan Mendatangkan pemain Di musim panas Karena jelas Manchester United bermain Di Liga Champions Ini nanti hubungannya Pemain bisa lebih banyak ya Kemungkinan yang Atau opsi Untuk datang ke Manchester United Plus juga Mudah-mudahan Berpengaruh Ke harga pemain itu sendiri Sehingga Pemainnya tidak perlu Mahal-mahal banget ya Nah Itu Di Liga Champions Sorry Bukan Liga Champions Siapa Harapan gue Balik lagi Empat besar And then Next Apa Apakah menurut gue Mendapatkan trofi itu Salah satu Target untuk gue Secara pribadi Gue berusaha untuk Realistis ya Gue berpikir sih Mungkin kita belum Masih belum Punya Atau squad kita Atau tim kita Untuk Bisa mendapatkan trofi Kenapa Karena menurut gue Untuk bisa mendapatkan trofi Ya Boleh itu di Piala FA Liga Champions Sama lagi Premier League Tim itu harus Kuat Dua hal Paling tidak Teknis Artinya punya permainan yang Solid Matang Kuat ya Sistemnya Filosofinya Yang mana kita ini Sekarang sedang Diperbaiki Oleh Ravranit Di 10 pertandingan awal Dari Ravranit Coba lihat Berapa banyak performasi Yang dicoba-coba oleh Ravranit Berapa banyak sistem Berapa banyak komposisi pemain Yang dicoba-coba oleh Ravranit Artinya Kita masih dalam Tahap seperti itu nih Masih dalam tahap pencarian Oke Kemarin menghadapi WSM Menghadapi Brentford Berhasil nih 4-3-3 Walaupun juga Nggak secara Signifikan juga Banget Oke Mungkin menghadapi WSM Ya tapi kan kita kesulitan Bikin goal Tapi apakah ini bisa dijamin Oh 4-3-3 akan berhasil Belum tentu juga Ketika kita menghadapi Burnley Kita main 4-2-2 Dengan gaya menyayap Berhasil Tapi ketika kita menghadapi Wolverhampton Apa yang terjadi Mereka bisa meng-counter Sistem itu Kita mati kutu Justru kita kalah Jadi belum ada yang pasti nih ya Itu satu dulu tuh Dari sisi tenis Yang kedua adalah Dari sisi mental nih ya Ini kan Pemain itu Kalau sudah yakin Dia punya mental juara Paling tidak Bukan semua pemain ya Ya Sebagian besar dari pemain Pasti mereka akan Terbawa Di bagaimana cara mereka ini Bermain di atas lapangan Dan menurut gua Ini masih belum di Manchester United Bagaimana Dressing room ini masih belum 100% stabil Dan Kestabilan dressing room ini kan Akan tertuang Di atas lapangan Dan itu belum ada Belum ada pada level Tim juara Begitu ya Jadi Jadi kalaupun Seandainya kita ini Bisa melangkah Ke babak selanjutnya Di Liga Champions Di Piala FA Mungkin lebih banyak Ya ada juga faktor tenis Dan juga faktor non-teknis Tapi masih belum paripurna Begitu ya Faktor Apa ya Faktor X-nya Atau mungkin faktor lainnya Faktor keberuntungan Dan lain-lain itu masih Lebih besar Kalau menurut gua ya Paling tidak sampai dengan saat ini Tapi ini gua juga tergantung Contohnya tergantung Siapa yang akan kita hadapi Di babak selanjutnya Dan lain-lain Ini kan juga berpengaruh Jadi menurut gua Menghadapi trofi Sorry Mendapatkan trofi Itu masih Rian amat iran-iran gue ya Masih belum Menjadi target yang realistis Bagi Manchester United Melihat keadaan tim Kita ganti pelatih Di tengah jalan juga Kan hal-hal seperti itu Menjadi belum realistis Bang Chelsea kemarin bisa Ya betul Chelsea pada saat itu datang Tuchel Datang dengan Momentum yang pas banget ya Pemain butuh penyegaran Pemain butuh Suntikan Teknis taktik yang baru Gaya Tuchel bisa langsung Masuk dengan Chelsea Tracknya bagus Momentumnya pas Juara lah mereka di Liga Champions Walaupun ketika bermain Di Liga Champions juga Itu kan bisa diperdebatkan ya kan Permainannya dan lain-lain Tapi intinya mereka jadi juara Ya betul gua sepakat Tapi Coba lihat Setelahnya apa yang terjadi Saat ini Tuchel pun juga sedang Berjuang dengan Squad Chelsea Maksud gua begini Momentum itu juga Tidak bisa dikesampingkan Dari hal-hal Seperti ini Dan Sepertinya Kalo gua melihat Manchester United ini juga Belum dapat banget nih Momentum yang pas juga Faktor X nya itu tadi Jadi menurut gua Ya Masih sulit Untuk bisa mendapatkan Trophy Walaupun Bukan jadi Tidak mungkin Oleh karena itulah gua Tidak menempatkan Trophy itu sebagai Target untuk Manchester United Atau yang gua harapkan Dari Manchester United Untuk musim ini Apa sih sebenarnya Yang gua harapkan adalah Ini tadi Perbaikan tim Lelos Liga Champion Nomor 1 Dua perbaikan tim Dan ini sudah Sudah dimulai kan Di Januari ini Siapa-siapa saja Yang harus keluar Dan ini kan nanti akan Menuju ke musim panas Dimana Pemain-pemain yang Kontraknya habis Itu bisa dipertimbangkan Untuk keluar Contoh Ini kan salah satu bentuk Dari perbaikan kan Lalu mungkin Siapa yang akan didatangkan Manager siapa yang akan Menangani Manchester United Hal demikian sih Menurut gua Jadi Praktis 6 atau 5 bulan ke depan ini Gua berharap Manchester United Bisa lebih solid dulu lah Solid dulu Secara internal Dan juga secara eksternal Secara teknis Maupun juga secara non-teknis Karena Itu menurut gua yang lebih penting dulu Bisa punya fundamental Dasar yang bagus dulu Untuk menghadapi musim depan Gua sudah siap untuk hal itu Artinya ketika musim ini kita tidak bisa Dapat trofi Ya menurut gua Ya again Ini memang salah satu konsekuensi Dari tim yang sedang berkonsolidasi Dimana Kita tidak melihat ke trofi dulu Tapi Ya bagaimana perbaikan itu Bisa berprogres Proses ini bisa ada terus Dengan progres yang jelas Tapi bukan berarti terus kita Yaitu tadi ya Wah kita oke lah Peringkat ke 7 Peringkat ke 7 Enggak Makanya gua bilang Liga Champions Artinya apa Kita finish di 4 besar Itu sih kalo gua menilai Bagaimana Manchester United Jadi Sandaikan kalo ada yang bertanya juga Bang menurut Abang bisa gak Manchester United Finish di 4 besar Gua sih melihat Bisa Bisa Akan ketat Tapi kita punya peluang Untuk mengakhiri Musim ini di 4 besar Bisa juara Liga Inggris Enggak Enggak Berat Bisa juara Liga Champions Enggak Hmm kecil Bisa juara FA Cup Enggak berat Kalo gua sih melihat seperti itu Realistis aja sih Ini ringan amatiran ala gua ya Kalo temen-temen ada pendapat lain Ada target-target yang berbeda dari gua Bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh